ingatkah kamu kapan terakhir kamu minum obat dan berapakah harga obat yang kamu minum itu tahukah kamu jenis obat yang kamu minum itu jendrik atau paten dikatakan bahwa Zolgensma adalah obat termahal yang berhasil dibuat untuk penyakit langka atrofi otot tulang belakang kelainan gen yang rusak yang dikeluarkan oleh perusahaan of artis seharga 2,1 juta dolar lebih atau 2,7 miliar lebih bandingkan dengan obat patens penyakit jantung seharga 400.000 rupiah per paknya dunia memiliki aktivitas medis parmasi yang begitu tinggi saat ini tercatat sebesar 1,25 triliun bisnis parmasi saat ini atau 16.000 triliun lebih para ahli parmasi berlombang untuk menghasilkan obat terbaik mereka dimana Indonesia menyebutkan terdapat ada 206 perusahaan parmasi dan juga 24.874 apotik di Jerman adalah rutinitas bagi setiap individunya menghubungi atau berkonsultasi dengan dokter ibarat seseorang yang chat atau telepon dengan temannya bahkan dikatakan satu dari dua konsultasi dokter adalah hal yang tidak perlu di sana seorang ibu di Amerika akan begitu panik ketika melihat lebam badan meriang gigi bercel atau lubang pada anaknya dan pasti langsung menghubungi dokter itu bagaikan mimpi buruk di sana di Jepang dikatakan orang-orang yang melakukan kunjungan dokter hingga 10 kali setiap tahunnya bahkan walau cuma untuk periksa kulit lebam karena saking terjaminnya sistem layanan kesehatan di sana keadaan ini berbanding terbalik dengan di Amerika sistem layanan kesehatan di sana bersifat komersil dan sangat mahal karena sistem suasanisasi asuransi dan hanya sedikit orang yang ditanggung negara hingga diceritakan dimana seorang warganya menahan makan satu kali sehari di kantornya karena dia takut keluar bila berinteraksi dan tertular virus corona dimana dia juga mengidap penyakit liver dia takut tak sanggup membayar pengobatan bahkan cutinya yang cuma tiga kali setahun tetap digunakan bekerja Amerika hanya mendidikan layanan kesehatan yang baik bagi mereka berpenghasilan tinggi yang sanggup membayar asuransi untunglah negara kita menerapkan BPJS yang mirip dengan Jerman dan Jepang Amerika termasuk negara maju dengan masalah sistem kesehatan terburuk jumlah konsultasi dokter di Indonesia tercatat sebanyak 31 juta 500 ribu setahun dari 260 juta penduduknya bandingkan dengan Jepang yang 1,2 miliar kali kunjungan dari hanya 126 juta penduduknya di Indonesia tercatat ada 160 ribu dokter dimana di Jepang untuk dokter bergiginya saja tercatat ada 100 ribu dokter lebih ketika pandemi Corona melanda dunia begitu terhenyap tak ketinggalan Indonesia dimana dikatakan Indonesia memiliki hanya 2889 rumah sakit dengan dengan kapasitas 317.442 pasien 160 ribu dokter dan 520 ribu perawat dan bidanya yang sangat amat jauh dari cukup perkembangan dunia medis telah berlansung sejak lama zaman dahulu masalah penyakit selalu dikaitkan dengan supranatural dan tahayul rumah sakit pertama yang dibangun di Bagdad rumah sakit ala Dudi pada tahun 981 dekat semasa dengan aficena bapak dokter dunia diceritakan pernah terjadi kehebohan yang mengembarkan dunia waktu dulu di Eropa waktu itu ketika terjadi wabah di Paris jangan bayangkan Paris saat ini saat pandemi Corona yang masih dengan gemerlap kotanya kelap-kelip cahaya lampunya sudut-sudut jalan kotanya dihiasi otet-otet branded barang mewah tidak saat itu Paris dibayangin malapetaka yang sangat buruk wabah sudah dalam ambang batasnya maka pemandangan mayat-mayat berkelimpangan di jalan orang-orang merintih bau bangkai busuk menyeruak dimana-mana tikus-tikus bersiliwaran Paris sebagai kota zombie pada saat itu Hai perkembangan dunia medis berlanjut dimana stetoskop ditemukan pada tahun 1816 X-ray laser digunakan pada korban perang pada tahun 1897 EKG elektrokardiografi monitor pada tahun 70-an dan mesin MRI di Eropa pada tahun 80-an dimana harga satu unitnya senilai 26 miliar rupiah ketika di Indonesia dunia medis pengobatan dan kesehatan terlihat unik dengan latar belakang budaya dan sosialnya zaman dahulu ketika bangsa Eropa mulai ekspedisi perjalanan hingga mereka menemukan rempah-rempah khas meluku di Indonesia dan menyadari akan hal ini seakan tak ingin melepasnya yang menjadi di awal malapetaka kisah penjajahan di Indonesia hingga disadari adanya jamu di Indonesia yang mirip dengan pengobatan tradisional Cina Pernahkah kamu membayangkan menikmati hidangan jamu bak seorang raja ya jamu adalah hidangan istimewa para raja pada zaman dahulu bahkan ini tercatat di relief Candi Borogrudur ketika Belanda menjajah Indonesia diam-diam mereka mengagumi akan jamu ini mereka yang frustrasi dengan obat-obatan barat memilih jamu sebagai obat-obatan atau suplemen kebutuhan mereka yang mana ini jamu adalah tradisi yang lumrah di kalangan rakyat Indonesia disebutkan Indonesia memiliki potensi 33.000 spesies botani untuk obat-obatan alam baru hanya 800 spesies menjadi jamu 30 spesies menjadi obat herbal berstandar dan 14 spesies menjadi fitofarmaka lalu kita mengenal jahe kencur temulawak winahong kumis kucing makota dewa daun sirsak kulis manggis buah merah Papua hingga keratom dan sejarah terulang persis Belanda dulu jamu ini telah bisa diekspor hingga ke luar negeri dan bahkan dikatakan buah merah Papua dapat menjadi obat HIV AIDS tak kalah keratom punya penggemar setia di mancanegara permintaan negeri pemansam Amerika akan keratom ini hingga 1000 ton juga Eropa dimana harga per kilonya mencapai 300 ribu rupiah di pasar internasional keratom maju mundur dengan polemiknya yang kontroversi dimana pelarangannya dengan capi skotropika ditentang oleh para ahli ilmuwan sepertinya tidak keratom saja juga jamu sekali lagi ketika ini bentrok dihadapkan dengan bisnis gurita raksasa kepermasi dunia yang terancam ketika manusia merekayasa sesuatu dengan mahalnya dan alam menyajikan dengan murahnya terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!